Intro Halo kawan akurat, kembali lagi di 100% Akurat bersama saya Muhammad Rafiq. Hampir sepekan setelah lebaran 2024, beberapa stasiun di Jakarta mulai menunjukkan aktivitas arus balik pemudik. Salah satunya di lokasi saya saat ini yang sedang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati oleh para pemudik yang memilih pulang lebih akhir. Lalu untuk mengetahui bagaimana situasi serta kondisi arus balik di stasiun Pasar Senen hari ini, berikut liputannya. Jumlah penumpang kereta api yang tiba di Jakarta terus meningkat sejak 12 April 2024 atau H2 Lebaran. Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko mengatakan, hingga 16 April 2024 tercatat 47.213 pemudik telah kembali ke Jakarta. Sejak 12 April 2024, angka penumpang yang tiba di area Daop 1 Jakarta mulai mengalami peningkatan. Secara total pada hari ini, selasa tanggal 16 April 2024, terdapat sekitar 47.213 penumpang yang tiba. Dari jumlah tersebut, 18.600 merupakan penumpang turun di stasiun Pasar Senen, 14.400 penumpang turun di stasiun Gambir, 5.450 penumpang di stasiun Bekasi, Kemudian 4.350 penumpang di stasiun Jatinegara dan sisanya penumpang turun di stasiun lain wilayah Daop 1 Jakarta. Iksvan menjelaskan, mayoritas pemudik yang tiba di area Daop 1 berasal dari wilayah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Ketuarjo, dan Malang. Selama arus balik lebaran, KAI Daop 1 melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya, menambah jumlah kursi di ruang tunggu. Hal ini untuk menghindari terganggunya lalu-lalam penumpang di area stasiun. Muhammad Rafiq, Reski Firdaus, 100% akurat, mengabarkan.